Pemirsa kembali bersama kami dalam Connect360 dan kalau Anda tadi menyimak berita kami kembali saya sampaikan berita yang menarik ini terkait dengan audisi pencarian bakat e-sport First Warriors 2019 yang berhasil menyaring 8 pemenang sebagai official e-sport team First Media First Raiders. Prestasi First Raiders yang menempati posisi runner-up di ajang Free Fire Indonesia Master 2021 Spring mengantar mereka menjadi salah satu wakil Indonesia untuk turnamen internasional Free Fire World Series 2021 yang digelar bulan Mei mendatang di Singapura. Setelah First Media berhasil mendapatkan 8 pemenang dari audisi pencarian bakat e-sport First Warriors 2019 dan dibina sebagai official e-sport team First Media First Raiders. First Raiders telah mengikuti berbagai kompetisi di tanah air. Tahun ini First Raiders berhasil mencetak prestasi dengan menempati posisi runner-up di ajang Free Fire Indonesia Master FFIM 2021 Spring yang diselenggarakan pada 21 Maret 2021 sekaligus menjadi salah satu wakil Indonesia untuk turnamen internasional Free Fire World Series FFWS 2021 Mei mendatang di Singapura. Kami bangga atas pencapaian dan prestasi yang mereka peroleh. Pencapaian ini membuktikan keberhasilan First Media tidak hanya dalam menyelenggarakan First Warriors untuk menjadi salah satu turnamen e-sport di Indonesia yang mencetak banyak atlet berprestasi. Tetapi kami juga mengembangkan talenta-talenta terbaik. Sementara itu, First Raiders Coach Magiskun turut mengungkapkan bahwa kemenangan ini adalah sebuah hasil kesungguhan dan dedikasi First Raiders untuk meningkatkan kemampuannya menjadi pemain profesional. Terbukti dalam waktu yang terbilang singkat untuk sebuah tim, serta harus menghadapi segala tentangan yang ada dari kompetisi FFIM 2021 Spring. Ya, kami silahkan bertanding di Free Fire World Series 2021 karena menurut saya persiapan kita sudah matang dari strategi in-game maupun kedekatan kita di luar game. Dan saya percaya hal tersebutlah yang akan membawa kita kepada juara. Meski baru terbentuk pada November 2019, First Raiders sudah mengikuti lebih dari 60 kompetisi di tanah air dan berhasil mencetak prestasi pada beberapa ajang kompetisi. Sejauh ini sih kita sudah lumayan ya, diantaranya ada Free Fire Master League Fall 2020 kemarin kita sebagai runner-up, lalu ada Piala Poni di 2020 juga, cuma kita bisa ada juga runner-up juga, dan yang terakhir ada di Free Fire Indonesian Master Spring 2021 dan sebagai runner-up kembali. Nah, next-nya kita bakal target sikat semua juara. Dengan keberhasilan yang membawa mereka menjadi perwakilan Indonesia di kancah internasional tersebut, First Media akan terus memberikan dukungan bagi First Raiders dalam mengambil peluang yang lebih besar lagi, khususnya mengharumkan nama Indonesia di mata dunia. Terima kasih sudah menonton!